Tiba di rumah, tangis Ritwan Kamil pecah di pelukan ibunda. Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil dan istrinya Atalia Praradya berusaha tegar dan mengikhlaskan kepergian sisulung Emeril Kan Muntas. Mereka kemudian memutuskan meninggalkan Swiss dan kembali ke tanah air. Tiba di rumahnya, Bandung, Jawa Barat, Ritwan Kamil dan Atalia menemui cucu Sukaisi, ibu mereka yang sudah sepuh seperti tampak pada sebuah video yang viral. Pada video itu, tampak Kang Emil, sapaan akrabnya, melepaskan kacamata dan dan bersimpuh memeluk erat ibunya. Tangisnya pecah, layaknya seorang ibu yang tak tega melihat anaknya bersedih, cucu menenangkan Kang Emil dengan mengelus punggungnya. Ibu dan anak itu tak kuasa menahan tangis. Atalia Praradya yang larut dalam kesedihan juga menitikkan air mata. Tiada yang dapat menggantikan kekuatan cinta kasih orang tua kepada anaknya. Hangatnya pelukan dan senyuman mereka begitu menenangkan, tulis akun Instagram at Jabar Quick Response yang mengunggah video tersebut. Pertemuan tersebut lantas berlanjut. Kang Emil tampak bercerita dengan ibu dan segenap kerabat. Ritwan Kamil dan Atalia terlihat duduk di bawah, dekat kaki ibu mereka. Sebelumnya, Ritwan Kamil dan keluarga telah tiba di Indonesia usai melakukan perjalanan dari Swiss pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022. Sambil diiringi oleh mobil pengawal dari petugas kepolisian, keluarga Kang Emil sampai di rumah dinas gedung negara Pakuan, kota Bandung Jawa Barat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. Tergurat kesedihan mendalam dari wajah keluarga Ritwan Kamil usai sebelumnya harus melepaskan kepergian Emeril Kan Muntas, yang hilang di Sungai Ari. Kendati demikian, Kang Emil dan istri mengaku sudah ikhlas melepaskan Eril dan mendoakan yang terbaik bagi putra mereka. Pihak keluarga bahkan akan menggelar acara doa bersama untuk mendoakan mendiang Eril pada Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.